Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Betul! Banyak yang bertanya kepada kita, salah satunya adalah ada yang minta info informasi CPNS. Infoin dong Min katanya? Jadi secara prinsip semuanya bisa diakses di website casn.brin.go.id. Jadi informasi lengkap semua dari sana termasuk bidang studinya apa, syarat-syarat detailnya apa, dan seterusnya. Oke begitu kawan Brin. Jadi buat informasi lengkapnya nih kawan Brin bisa langsung akses aja di casn.brin.go.id. Supaya nggak ada miss ya pak, karena disitu sudah lengkap sekali gitu. Tapi pak ini ada pertanyaan lagi nih, dan juga sering banget ditanyakan oleh netizen. Kenapa sih pak Brin itu kok nerimanya CPNS dengan kualifikasi S3? Ya apa aja pak alasannya biar kawan Brin nggak penasaran gitu. Ya jadi ya memang kalau untuk menjadi prinsip di Brin saat ini itu minimal kualifikasinya itu adalah S3 gitu. Jadi mengapa begitu? Karena ya kita mengikuti standar global. Jadi kalau untuk lawangan pekerjaan sebagai riset permanen ya. Jadi bukan kontrak ya. Itu ya memang S3 dimanapun di dunia ini untuk di lembaga riset ya. Jadi memang berbeda kalau dengan di industri misalnya ya. Untuk R&D industri itu dia tidak selalu mensyaratkan S3 gitu. Karena banyak posisi-posisi yang memang cukup S1 bahkan ya selain S2. Tapi kalau di lembaga riset, di universitas, di kampus itu ya memang seharusnya kita sudah harus masuk di level yang S3. Berarti yang namanya peneliti memang harus S3 ya? Betul. Ya mungkin nih kawan Brin yang nanya masih S1 mungkin Pak. Tapi dia pengen jadi peneliti sepertinya ya? Oh kalau itu lebih baik mendaftar di Brin ada peluang-peluang untuk mengambil langsung ya. Anak S1 mengambil langsung S2 dan S3 melalui program degree by research misalnya. Dan sehingga mereka malah bisa bekerja bersama berset Brin sekaligus bisa dapat degree S2 dan S3 dan sebelum usia 27 bahkan sudah banyak yang S3. Oke jadi setelah S3 baru bisa daftar CPNS ya? Nah gitu. Nah seperti itu. Lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Udah minimal S3 katanya. Terus kenapa kok batasan usianya maksimal 40 tahun Pak? Ini agak nyinyir nih kalau nanti saya ngini. Kenapa Pak? Jadi sebenarnya kalau mengikuti apa regulasi yang ada dari PP ya peraturan pemerintah yang ada itu bahkan maksimal untuk ASN itu 35 tahun. 35 tahun. Ya gitu. Tapi khusus jadi itu saya ingat betul karena saya mengusulkan pada saat itu di 2019 bahwa untuk beberapa jabatan fungsi tertentu dengan kualifikasi S3 itu boleh sampai 40 tahun. Ya salah satunya itu adalah peneliti dan perekayasa. Kenapa sih Pak kalau di atas 40 tahun? Saya ceritanya netizen ini. Ya sebenarnya boleh di atas 40 tahun untuk ASN tetapi bukan PNS. Jadi kami misalnya di tahun 2022 itu kami membuka posisi untuk P3K ya. Jadi pakai pemerintah dengan perjanjian kerja dan sudah banyak yang masuk kan. Termasuk dari diaspora ya. Itu yang bisa sampai bahkan 63 tahun gitu. Sampai 2 tahun sebelum masa usia pensiun ya. Dari jenjang jabatan tersebut gitu. Dan saat ini kami juga sedang mengusulkan posisi untuk peneliti agli utama. Jadi itu P3K juga. Itu bahkan bisa 65 tahun. Oh? Ya. Ya kalau sudah disetujui ya. Tergantung mungkin ya kalau yang di atas 40 mungkin bisa ke P3K nanti ya? Kalau CPNS ini untuk? Tapi memang sayangnya tahun ini kita tidak mendapatkan formasi untuk P3K. Ya tapi ada kemungkinannya akan ada formasi tambahan untuk P3K yang ahli utama. Jadi yang sudah se-level profesor. Nah formasinya kan dari tahun kemarin sama Pak. Masih 500 ini. Terus ada netizen yang tanya nih. Penelitinya kok tetap sama sih? Jumlah yang purnanya memang dengan yang masuk dan yang purnanya itu sama atau seperti apa Pak? Ya jadi karena BRIN itu menjadi puncak ya. Puncak dari manajemen talenta nasional bidang riset dan inovasi. Jadi jumlah perisai BRIN akan tetap kurang lebih 10.000 orang ya. Jadi meskipun masuk 500 pasti akan ada yang keluar 500 gitu. Nah sekarang memang belum sampai 10.000 begitu. Sudah mendekati ya. Nah bagaimana mereka keluar? Itu ada yang pertama tentu pensiun secara alami. Yang kedua itu adalah kita redistribusi ke kampus sebenarnya. Oh oke. Ya untuk dialih jabatkan menjadi dosen. Dosen. Ya jadi maksudnya memang anak-anak yang muda yang masih muda masih apa di awal-awal karir sebagai periset. Itu dia didorong masuk BRIN karena dia di BRIN bisa terfasilitasi lebih baik. Baik dari sisi infrastruktur baik dari sisi ekosistem pendukung ya untuk kolaborasi dan sebagainya. Nah kalau dia sudah matang itu dia didorong untuk di redistribusi ke kampus-kampus. Sehingga kampus-kampus akan dapat menerima orang-orang yang memang sudah memiliki jaring kuat. Sudah bisa riset meskipun dia tidak punya alat di kampus itu dia tahu. Oh saya bisa bawa mahasiswa saya untuk melakukan riset di tempat di mana alat itu berada dan sebagainya. Tanpa membebani kampus itu di awal gitu ya. Karena kalau tidak, kalau ada orang datang baru tidak tahu apa-apa. Terus dia tidak punya apa-apa tentu dia akan kesulitan untuk mempertahankan passion. Ya mempertahankan kepakarannya di bidangnya yang sudah di apa. Ya dia udah sekolah sampai S3 bahkan mungkin sudah postdoc dan sebagainya. Itu kan sayang ya kalau sampai itu hilang gitu. Berarti ini sama 500 karena memang kebutuhan perlitinya sangat banyak ya Pak. Ya sebenarnya bisa lebih ya. Karena di kampus pun kan kita juga membutuhkan banyak dosen-dosen dengan kualifikasi tinggi. Dan saat ini Indonesia belum sampai di level itu. Ini ada pertanyaan terkait SK kualifikasi pendidikan nih Pak. Di SK yang dikeluarkan BRIN tersebut terdapat kualifikasi pendidikan untuk S1 dan S2. Kawan BRIN bertanya apakah informasi terkait itu valid atau bagaimana Pak? Ya jadi itu bukan SK, itu kan regulasi terkait dengan jabatan fungsional. Ya jadi jabatan fungsional ini kan sudah ada sejak dulu ya. Jadi kalau dulu itu memang untuk bisa menjadi peneliti itu bisa sejak S1 gitu ya. Jadi nah ini kan proses yang dulu ya. Jadi secara regulasi memang boleh S1 dan S2 menjadi peneliti. Tetapi sejak 2021 itu memang untuk menjadi peneliti dari awal kita tetapkan memang harus minimal kualifikasi S3 maksud saya. Karena memang sudah banyak juga kan yang memang studi lanjut sampai S3 ya. Baik di dalam maupun di luar negeri gitu. Jadi kita harus naikkan kualifikasi itu mengikuti. Kalau dulu kan belum banyak ya. Betul, betul. Oke perlu diingat nih kawan BRIN untuk sekarang nih S3 aja. Jadi kalau yang S1 dan S2 itu yang dulu-dulu aja ya Pak. Ya yang sudah terlanjur. Oke gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Terkait HKM jurnal terindeks global apakah maksudnya jurnal skopus atau seperti apa Pak? Ya jadi kalau reputasi jurnal yang terindeks global itu sudah ada linknya ya bisa diakses di database reputasi jurnal global yang dikeluarkan oleh BRIN. Jadi itu tidak kami tidak mendasarkan diri hanya berbasis pada indeks skopus. Jadi itu kombinasi dari berbagai macam indeks global yang sudah kita kenal. Nah itu ada formulasinya dan disitu nanti teman-teman bisa cek ya apakah jurnal dimana saya telah mempublikasikan paper saya ini masuk kriteria itu atau tidak. Bisa tinggal di search aja nama jurnalnya. Oke berarti tidak hanya skopus ya yang penting sudah ter.. Ya 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 kami tidak hanya basisnya skopus. Ya ada basis dari web of science ya clarified dan lain sebagainya. Oke baik. Pertanyaan berikutnya nih masih terkait HKM nih Pak. Apa HKM itu boleh skopus proceeding? Kalau statusnya masih ongoing publish di bulan November dan Desember gimana nih Pak? Seperti yang sudah ditanyakan sebetulnya ya? Ya ya jadi kami jadi gini jadi nanti kalau portfolio ya HKM itu kan akan di cek pada saat proses administrasi juga ya. Sehingga pada saat itu minimal sudah harus accepted ya. Jadi kalau bisa disampaikan acceptance letternya. Misalnya kalau belum publish ya nggak apa-apa juga bisa disampaikan acceptance letternya. Sehingga nanti tim Trin akan melakukan pengecekan juga ya. Oke yang penting sudah accepted dan melampirkan acceptance letternya seperti itu. Oke pertanyaan selanjutnya nih. Ini syaratnya harus tiga jurnal. Saya sudah punya dua jurnal publish. Memang banyak ya rame ya yang tadi. Iya rame sekali nih. Nanti bisa di cek langsung Pak Pak kalau di Instagramnya ya. Mana ini saya sudah punya dua jurnal publish dan satu belum publish karena terkendala dana. Apa bisa menggunakan accepted journal? Ya sudah terjawab ya. Bisa silahkan. Bisa silahkan ya asal melampirkan acceptance letternya seperti itu. Kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Kawan BRIN kali ini tuh kalau ngasih pertanyaan memang sampai ke akarnya gitu ya Pak. Ini ada yang bahas. Karena orang kritis. Oh orang kritis. Bagus ya bagus. Tuh sangat positif tanggapan Bapak. Orang-orang kritis seperti disebutnya ya. Kayak yang satu ini nih Pak. Pertanyaannya itu soal pendapatan yang diperoleh. Kalau resmi bekerja di BRIN lalu beban kerjanya seperti apa? Ya jadi kalau untuk formasi yang saat ini dibuka. itu kan formasi jabatan fungsional peneliti di jenjang ahli muda. Ahli muda. Dan kalau kita total ya. Tech home pay. Tech home pay itu ada gaji pokok. Ada tunjangan kinerja dan sebagainya. Di jenjang tersebut itu ya sekitar 10 juta. Sekitar 10 juta. Ingat kawan BRIN. 10 juta. Sekitar 10 juta. Lumayan lah. Lumayan Pak. Untuk fresh grid lumayan. Sangat lumayan ya. Fresh gridnya tapi S3 ini. Tapi kalau fresh grid S3 kalau di swasta nggak sampai segitu. Sudah terjawab. Kalau beban kerjanya seperti apa Pak? Ya beban kerjanya sebagai preset ya. Preset. Kalau preset itu basically dia relatif degree of rhythmnya tinggi ya. Karena dia kan bekerja berbasis kreatifitas. Kami berbasis output murni ya. Jadi tapi ya begitu nanti kalau output tidak tercapai ya ada konsekuensinya. Betul sekali. Misalnya pemotongan tunjangan kinerja dan sebagainya. Tapi sangat transparan. Oke. Ya kawan BRIN sudah dapat pencarahan bukan? Ini pastinya dapat ya. Informasi langsung dari kepala BRIN loh. Gitu. Semoga semua pertanyaan kawan BRIN sudah terjawab. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Oh sudah. Ternyata kirain masih banyak. Masih bersemangat ternyata kawan BRIN. Ayo penuhin lagi kolom komentarnya dan juga help desk ya. Seperti itu. Kita jawab satu-satu. Jawab satu-satu. Semoga jawaban Pak Kepala dapat membantu serta memudahkan kawan BRIN dalam proses seleksi CPNS ya Pak. Oke. Kawan BRIN yang masih butuh informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BRIN 2024 melalui pesan WhatsApp di 0812 1234 7390 atau melalui email di helpdesk.casn at brin.go.id serta website casn.brin.go.id Jangan percaya sama yang bisa meloloskan instan ya Pak. Oh iya. Itu yang harus di... Not calo-calo kawan BRIN seperti itu. Gak ada calo. Oke. Jangan sampai terlewat ya kawan BRIN. Pendaftaran hanya sampai tanggal 6 September 2024. Oke. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Dea Mala undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. BRIN TV, TV Reset Zaman Now. Terima kasih уже vão lalui. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!